Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal UTBK Matematika Saintec tahun 2019 Langsung saja ke soal yang pertama Diketahui Matrix B sama dengan 1, min 4, 5, min 2 dan berlaku persamaan A kuadrat plus B sama dengan 3, min 2, 4, min 1 Determinan Matrix A pangkat 4 adalah Kita tuliskan apa yang diketahui A kuadrat plus B sama dengan 3, min 2, 4, min 1 Kemudian kita cari Matrix A kuadrat sama dengan 3, min 2, 4, min 1 dikurangi Matrix B A kuadrat sama dengan 3, min 2, 4, min 1 dikurangi Matrix B adalah 1, min 4, 5, min 2 A kuadrat sama dengan 3, min 1, min 2 plus 4 4, min 5, min 1 plus 2 sama dengan 2, 2, min 1, 1 Determinan Matrix A kuadrat adalah sama dengan 2 kali 1 dikurangi min 2 kali 2 atau sama dengan 4 Nah, kemudian kita ingat kembali sifat dari Determinan Matrix A pangkat 4 adalah sama dengan Determinan Matrix A pangkat N Sehingga Determinan Matrix A pangkat 4 adalah sama dengan Determinan Matrix A kuadrat pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 sama dengan 16 Jadi tadi sudah diketahui Determinan dari Matrix A kuadrat adalah sama dengan 4 Oke, kita lanjut ke soal yang kedua Masih sama tentang Matrix Diketahui Matrix A berukuran 2 kali 2 dan Matrix B sama dengan min 1, 3, 0, 2 Jika Matrix B dikurangi Matrix A sama dengan 2 min 1, 1, 0 maka Determinan dari 2 kali A inverse adalah Kita tuliskan yang diketahui B dikurangi A sama dengan 2 min 1, 1, 0 Kemudian kita pindahkan Matrix A ke ruas kanan sehingga diperoleh B min 2 min 1, 1, 0 sama dengan Matrix A Matrix B nya kita masukkan min 1, 3 0, 2 dikurangi 2 min 1, 1, 0 sama dengan Matrix A sehingga kemudian diperoleh Matrix A sama dengan min 3, 4 min 1, 2 Berikutnya Determinan dari Matrix A adalah min 3 kali 2 dikurangi min 1 kali 4 atau sama dengan min 2 Sifat Determinan Matrix berikutnya yang perlu diketahui untuk menyelesaikan soal ini adalah Determinan A inverse adalah sama dengan 1 per determinan Matrix A kemudian determinan dari K kali Matrix A yang berordo M kali M sama dengan K pangkat M dikali determinan Matrix A yang perlu dicatat di sini adalah Matrix A haruslah berordo M kali M dengan kata lain Matrix A merupakan Matrix persegi baris dan kolomnya sama sehingga dia berlaku sifat seperti ini nah kita kembali ke pertanyaan dalam soal Determinan dari 2 kali A inverse adalah sama dengan 2 pangkat 2 karena ordonya adalah 2 kali 2 dikali determinan A inverse sama dengan 2 pangkat 2 kali determinan A inverse adalah sama dengan 1 per determinan A jadi sama dengan 4 kali 1 per determinan Matrix A tadi sudah diketahui sama dengan min 2 sehingga sama dengan 4 kali 1 per min 2 atau sama dengan min 2 latihan 1 diketahui matrik B sama dengan 2 min 1 min 3 2 dan matrik C sama dengan min 7 2 0 4 jika matrik A berukuran 2 kali 2 dan memenuhi persamaan A pangkat 3 plus B sama dengan C maka determinan matrik 3 A inverse adalah jawabannya min 3 min 2 min 1 atau 1 silahkan di pause video ini dan kemudian coba dikerjakan terlebih dahulu kita lanjut ke soal nomor 3 diketahui sistem persamaan sin sin x plus y sama dengan 1 plus 1 per 5 cos y persamaan kedua sin x min y sama dengan min 1 plus cos y dengan 0 kurang dari y kurang dari pi per 2 maka cos 2x adalah sama dengan saya ingatkan kembali rumus yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini yang pertama sin a plus b adalah sama dengan sin a cos b ditambah sin b cos a kemudian rumus kedua sin a min b adalah sama dengan sin a cos b dikurangi sin b cos a kemudian rumus yang ketiga cos 2a adalah sama dengan 1 min 2 sin kuadrat a nah kita kembali ke penyelesaian soal kita tuliskan apa yang diketahui kemudian masing-masing dari ruas kiri persamaan kita uraikan sin x plus y adalah sama dengan sin x cos y ditambah sin y cos x sama dengan 1 plus 1 per 5 cos y yang kedua sin x min y juga kita uraikan menjadi sin x cos y min sin y cos x sama dengan min 1 plus cos y nah dari dua persamaan yang terakhir ini kemudian kita jumlahkan kita akan peroleh 2 sin x cos y sama dengan 6 per 5 cos y jadi sin y cos x dari dari persamaan yang pertama itu dikurangi sin y cos x sehingga menjadi hilang kemudian 1 ditambah min 1 juga sama dengan 0 sehingga yang tersisa adalah 2 sin x cos y sama dengan 6 per 5 cos y atau 2 sin x sama dengan 6 per 5 jadi masing-masing ruas kita bagi dengan cos y sehingga diperoleh 2 sin x sama dengan 6 per 5 atau kemudian sama dengan sin x sama dengan 3 per 5 selanjutnya adalah cos 2 x cos 2 x ini sama dengan 1 min 2 sin x meskipun rumus cos 2 x ini ada 3 yang pertama adalah 1 min 2 sin x yang kedua adalah cos x min sin x atau yang ketiga adalah 2 cos kuadrat x min 1 tapi kita gunakan rumus yang pertama yaitu cos 2 x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x maka sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x jadi diketahui 3 per 5 jadi 1 min 2 kali 3 per 5 sama dengan 1 min 2 kali 9 per 25 sama dengan 1 min 18 per 25 atau sama dengan 7 per 25 kita lanjut ke soal nomor 4 diketahui 0 kurang dari x kemudian y kurang dari pi kemudian pi per 2 kurang dari x min y kurang dari pi memenuhi persamaan 2 sin x plus cos y sama dengan 2 2 cos x min sin y sama dengan akar 3 pertanyaannya adalah cos x min y adalah nah ini juga perlu saya ingatkan rumus-rumus yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini yang pertama identitas trigonometri yaitu sin kuadrat a ditambah cos kuadrat a sama dengan 1 yang kedua sin a min b sama dengan sin a cos b min sin b cos a nah kita tuliskan apa yang diketahui dalam soal kemudian masing-masing ruas dari kedua persamaan ini kita kuadratkan jadi 2 sin x plus cos y sama dengan 2 ruas kiri dikuadratkan menjadi 4 sin kuadrat x plus cos kuadrat y ditambah 4 sin x cos y sama dengan 4 persamaan kedua 2 cos x min sin y sama dengan akar 3 kita kuadratkan kedua ruas sehingga diperoleh 4 cos kuadrat x plus sin kuadrat y min 4 cos x sin y sama dengan 3 nah dari dua persamaan ini kemudian kita jumlahkan maka kita akan peroleh 4 4 ini dari mana dari 4 sin kuadrat x ditambah 4 cos kuadrat x karena sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x itu sama dengan 1 maka disini sama dengan 4 ditambah cos kuadrat y ditambah sin kuadrat y adalah sama dengan 1 ditambah 4 sin x cos y dikurangi 4 cos x sin y sama dengan 3 nah di ruas kanannya adalah sama dengan 7 kemudian dapat kita ubah bentuknya menjadi bentuk seperti ini 4 kali sin e cos y dikurangi cos x sin y sama dengan 7 dikurangi 5 nah 5 nya adalah dari 4 tambah 1 kemudian kita pindahkan ke ruas kanan nah bentuk ini dapat diseteranakan menjadi 4 sin x y sebagaimana yang tadi rumus rumus diatas jadi 4 sin x y sama dengan 2 atau sin x y adalah sama dengan 2 per 4 sama dengan setengah nah dari identitas trigonometri sin kuadrat x y ditambah cos kuadrat x y adalah sama dengan 1 diketahui sin x y adalah setengah kita substitusikan jadi setengah kuadrat ditambah cos kuadrat x y sama dengan 1 kita peroleh cos kuadrat x y adalah sama dengan 1 dikurangi 1 per 4 cos kuadrat x y sama dengan 3 per 4 atau cos x y adalah plus minus akar 3 per 4 atau sama dengan plus minus setengah akar 3 nah karena pi per 2 kurang dari x min y kurang dari pi maka cos x min y adalah sama dengan min setengah akar 3 atau disini dia berada pada kuadrat 2 sehingga nilai cos x min y adalah negatif jadi cos x min y adalah min setengah akar 3